Intro Awal bulan September kemarin, kalender sepak bola dunia disibukan dengan jadwal pertandingan internasional bertajuk kualifikasi Piala Dunia 2022. Termasuk di benua Eropa, beberapa tim telah memainkan pertandingan kelima dalam kualifikasi zona Eropa. Salah satu pertandingan yang menarik tersaji pada duel antara tim kuat Polandia melawan tim peringkat 209 FIFA San Marino. San Marino sendiri sejatinya bukanlah negara sepak bola seperti negara-negara Eropa lainnya. Negara yang memiliki luas 61,2 km persegi atau sedikit lebih luas dari Jakarta Pusat itu lebih sering menjadi lumbung gol bagi negara-negara besar. Apalagi, terhitung sejak 2016 lalu, San Marino hanya memiliki 34.000 penduduk saja. Hal itu membuat penduduk San Marino tidak menjadikan sepak bola sebagai pekerjaan mereka. Sebaliknya, para pemain timnas San Marino juga memiliki pekerjaan tetap sebagai buruh pabrik atau pedagang. Menjamu tim kuat Polandia di San Marino Stadium, Tuan Rumah San Marino harus mengakui keunggulan tim tamu dengan skor telak 71. Satu-satunya gol balasan San Marino dicetak oleh Nicola Nani di menit ke-47. Memanfaatkan kesalahan lini belakang Polandia, Nicola Nani yang mendapatkan bola liar tanpa ampun langsung menjebol gawang Polandia. Meski hanya mencetak satu gol, namun para pemain San Marino terlihat sangat bahagia karena mencetak gol merupakan hal yang sulit bagi mereka. Usai mencetak satu gol untuk San Marino, nama Nicola Nani bahkan langsung masuk ke dalam tiga besar daftar top skor sepanjang masa timnas San Marino. Di urutan pertama pemegang perolehan top skor San Marino, ada nama Andi Silva dengan koleksi 8 gol dari 78 penampilan. Sementara di posisi kedua, terdapat nama Manuel Marani dengan catatan 2 gol dari 32 pertandingan. Dan untuk posisi ketiga, ada Nicola Nani bersama dengan 15 pemain lainnya yang juga mengoleksi satu gol untuk timnas San Marino. Kini, San Marino masih menduduki posisi ke-209 FIFA dari 210 negara anggota. Mereka hanya unggul dari Angwila di peringkat terakhir. Bahkan, dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sejak 2017, San Marino hanya mampu mencetak 4 gol ke gawang lawan. Jika dihitung sejak berdirinya timnas San Marino di tahun 1987, San Marino telah memainkan 180 pertandingan dengan meraih 1 kemenangan, 7 kali imbang dan 173 kali kekalahan. Hingga tahun 2021, total San Marino telah kemasukan 759 gol dan hanya berhasil mencetak 26 gol saja. Satu-satunya kemenangan yang berhasil diraih oleh timnas San Marino adalah saat mereka mengalahkan Ligstenstein dengan skor 1-0 dalam pertandingan uji coba. Satu-satunya gol bersejarah dalam kemenangan San Marino dicetak oleh pemain andalan mereka, Andy Silva. Dalam sebuah wawancara, Silva yang mencetak gol dalam satu-satunya kemenangan negaranya itu mengaku sangat bahagia bisa melakukannya. Saya senang bisa mencetak gol kemenangan. Itu gol bersejarah untuk San Marino dan saya. Dalam kampanye kualifikasi Piala Dunia 2010 lalu, San Marino juga mencatatkan rekor, namun dalam arti yang negatif. Mereka menelan 10 kekalahan beruntun dengan 47 kali kebobolan dan hanya mencetak 1 gol. Hasil terbaik San Marino di ajang tersebut adalah ketika kalah 1-0 melawan Finlandia. Sementara kekalahan terburuk mereka terjadi saat dihancurkan Belanda dengan skor telak 11-0. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi rekor kemenangan terbesar dalam sejarah timnas Belanda. Dengan rentetan hasil buruk dalam sejarah timnas San Marino, tak heran jika Nikola Nani sampai terharu saat ia berhasil mencetak gol kegawang Polandia di ajang resmi seperti kualifikasi Piala Dunia. Terima kasih telah menonton!